Pemirsa bakal calon gubernur Pramono Anung dan bakal calon wakil gubernur Rano Karno mempersiapkan langkah penting dalam pencalonan mereka untuk Pilkada Gubernur Jakarta 2024 dengan melaksanakan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum Jakarta 2024. Artinya Insya Allah kita akan mulai dari DPP ya kalau nama di Betawi kan kalau kerejaan tuh mesti ada sesuatu jemreng-jemrengnya kan makanya insya Allah ondol-ondol tak gampang keromong Oplet ade kemudian ya parade Nusantara supaya apa rame supaya apa tuan rumah tahu kita tamu datang bawa keramean nih tapi aku pasti bahagia kita semua bahagia senang apapun keputusannya inilah udah keputusan ade adekan judo cuman sayang jenap sarah enggak gue berhenti aja jangan turun sekarang tidak berarti dia mengagak apalagi atur-atur kok kata lo kaki udah diamputasi udah ntar aja deh kalau dicobrol aja deh ah surprise yang pasti ini ya maaf karena ada ketentuan di KPU tuh nggak boleh lebih dari 20 tapi 200 orang boleh di sekitar nah ya bakaf katanya kalau kita ngikutin ngikutin temen-temen kader partai udah padamu ngikut nih cuman eh pokoknya kita bagi deh artinya semua bebas buat siapa aja cuman kalaupun rame-rame nggak bisa masuk ke dalam rame-rame karena ya mungkin tempat kecil terbatas supaya artinya ini kan cuman pendaftaran aja ambil formulir mungkin ada beberapa formulir yang putih kita isi tapi yang pasti Alhamdulillah dalam waktu dua hari semua persyaratan udah gitu tinggal besok kita kalau jadi suntik dan kesehatan muda darah saya belum tahu tapi artinya yang pasti calon gubernur ada di sana gitu kalau Bu Mega apakah hadir mungkin dalam tanda kutip tidak tapi tetap DPP hari ini bekerja karena dalam sisa waktu dua hari ini hari hari terakhir besok semua kepengurusan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur atau wali kota bupati harus selesai karena itulah makanya hari ini kemarin mungkin belum dideklarasikan yaitu Jakarta Jabar dan Jakim mungkin hari ini bahkan kemarin Mas Andika sudah daftar ke Jawa Tengah ngerti itulah mekanisme yang kita ini gitu dari DPP fix dengan Pak Pramono kan ya kita diantar di sana berarti belum pasti dong ya kita ngomong-ngomong pasti yang pasti kalau kita udah daftar lah hai selama janur bulan melengkung insyaallah 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 nanti dari DPP ke KPU naik oplet banget sih kita naik oplet jadi mungkin Insyaallah saya Mas Pram naik oplet karena memang cari yang deket makanya hari ini kita gantung oplet kan kalau dari sini ke sana mehek dia agak nyampe memantra ntar belakangan kita turunin soalnya makannya banyak kalau diajak sekarang ini persiapan mempersiapkan daftar ke KPUD kan cukup singkat Bang ada pesan khusus nggak dari Bumega mungkin barangkali yang disampaikan tentu kita yang kita ikutikan mekanisme hari ini pendaftaran kemudian pendaftaran ada persyaratan misalnya tadi nanya berapa itu banyak kita nggak bisa banyakin boleh cuman gak boleh lebih 200 yang tahu mungkin cuma berdua puluh orang itu arahan ibu itu bagian dari kedisiplinan kita dan kalau kita mau rame-rame ya maaf-maaf katen marching band kita ada 500 hari ini ada marching band cuman nggak banyak 40 itu ikuti semua tuh udah nyusun visi-visi itu kan sudah terus udah terbuat karena dalam pengertian begini selalu kita DPP itu memberikan guidance kepada seluruh calon gubernur wakil gubernur bupati wakil bupati wakil bupati atau wali kota ya itu visi misi nasional ya kan agar pembangunan itu ada kesinambungan nah kalau kita mau pahami nawacita itu adalah visi misi yang diberikan oleh presiden artinya itu tim daripada partai yang menyiapkan itu gitu ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share seluruh akun BITV saya Kegi Anggriani pamit undur diri dari hadapan anda terima kasih sampai jumpa abone ol